TATAPAN MATA ZUAWEN DINGIN Ketika tetua itu berlari ke arahnya, dia mengangkat Namo Muji dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah tetua itu. Ketika tetua itu melihat Namo Muji terlempar ke arahnya, raut wajahnya sedikit berubah. Ia segera menarik tangannya dan mengubah serangannya. Namun, serangannya terlalu ganas. Saat ia memaksakan diri untuk mengubah serangannya, ia langsung mengalami luka dalam yang serius dan memuntahkan darah. Bagaimanapun, Namo Muji adalah jenius nomor satu di keluarga Namo. Jika serangan tetua itu mengenai Namo Muji, nyawa Namo Muji akan terancam. Tetua itu tidak akan sanggup menanggung-tanggung jawab itu. Sambil menekan luka dalam tubuhnya, sang sesepu membentuk telapak tangan kanan dan dengan lembut menangkap Namo Muji di udara. Aku benar-benar tidak mengerti sekarang. Apakah kamu seorang tetua keluarga Namo atau tetua sekte Ascension? Kau menyerangku, murid dari sekte yang sama, tetapi kau memperlakukan Namo Muji seolah-olah dia adalah harta karun. Bukankah kau hina? Begitu tetua itu menangkap Namo Muji, sebuah suara dingin terdengar dari atasnya. Dia mengangkat kepalanya dan mendapati Zhuowen muncul di atasnya pada suatu saat. Kakinya melesat ke wajahnya seperti bola meriam. Engah! Wajah tetua itu menerima hantaman keras, dan semua gigi di mulutnya hancur. Ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya berkedut. Kultivasi tetua itu mirip dengan Namo Muji. Meskipun dia sedikit lebih kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kecepatan Zhuowen yang luar biasa. Wajah Li Yuanfeng menjadi gelap. Meskipun Zhuowen adalah murid sekte Ascension, Zhuowen berani melukai seorang tetua sekte di depannya. Zhuowen telah menyinggung atasannya dan menamparkan wajahnya. Siapakah yang memberimu keberanian untuk menyinggung atasanmu dan memukul seorang tetua sekte? Li Yuanfeng tidak tahan lagi. Dia menatap dingin ke arah Zhuowen. Diam! Sebagai master sekte Ascensionsek, bagaimana mungkin kau menyerahkan murid sektemu sendiri dengan begitu mudah? Ini melanggar hukum alam. Apa hakmu untuk menjadi master sekte Ascensionsek? Hak apa yang kau punya untuk menguliahiku? Zhuowen memarahi Li Yuanfeng. Kemudian, dia menunjuk Lu Miaozen, yang berdiri di samping Nangong Hauge dan Penatua Yingyan, dan berkata, hari ini, aku di sini untuk menggantikan Nona Miaozen. Li Yuanfeng merasa gugup dan jengkel. Dia ingin membunuh Zhuowen. Zhuowen terlalu sombong untuk mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi master sekte dari sekte Ascension. Tepat saat Li Yuanfeng hendak marah, tetua Yingyan berdiri dan menghentikan Li Yuanfeng. Sebaliknya, dia menatap Zhuowen dan berkata, kamu bilang kamu ingin menggantikan Lu Miaozen dan ikut dengan kami. Anda. Yingyan, 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 dan Penatua. Dan murmurong Yingyan, S, Yingyan, Yingyan terkecut. Yuanfeng adalah Yuanfeng dari, dari Yingyan karya Li Yuanfeng. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid luar yang tiba-tiba muncul adalah Zhuowen yang dicari oleh keluarga Nangong dan Murong. Orang ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Lu Miaozen yang awalnya wajahnya mati rasa, langsung tersentak bangun saat mendengar nama Zhuowen. Ketika dia melihat wajah Zhuowen yang familiar, dia tidak bisa menahan tangis. Kakak Zhuow, kau telah menyelamatkanku sekali lagi. Aku berhutang banyak padamu. Bagaimana aku bisa membalasmu? Penatua Yuki juga menunjukkan ekspresi terharu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhuowen benar-benar akan melangkah maju dengan berani demi Lu Miaozen dan bersedia mengambil risiko. Jadi, kau adalah Zhuowen. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau mencuri pecahan senjata astral milik keluarga Murong dan Nangong. Setelah melarikan diri, kau malah bersembunyi di Sekte Kenaikan untuk berlindung. Kalian benar-benar telah mempermalukan Sekte Ascension. Hari ini, aku akan mengeluarkanmu dari Sekte, kata Li Yuanfeng dingin. Haha. Pemimpin Sekte Li, karena orang ini telah dikeluarkan dari Sekte, dia bukan lagi murid Sekte Ascension. Kalau begitu, Sekte Ascension tidak akan peduli jika kita membawanya pergi, kan? Nangong Hauge tertawa terbahak-bahak. Li Yuanfeng berkata dengan acu tak acu, Sekte Ascension tentu saja tidak akan peduli dengan pengkhianat seperti dia. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padanya. Nangong Hauge sedang dalam suasana hati yang baik. Dia melangkah ke arah Zhuowen dan berkata, berlututlah dan menyerah. Bukankah baru saja kukatakan, aku di sini untuk menggantikan Nona Miaozen. Aku akan pergi bersamamu. Mengapa kau tidak membiarkan Nona Miaozen pergi? Kata Zhuowen dengan tenang. Apa hakmu untuk berbicara padaku tentang kondisi? Mati saja. Nangong Hauge mencibir, aura dalam tubuhnya meledak, dan badai yang mengerikan menyapu. Kultifasi Nangong Hauge jauh lebih kuat daripada Nangong Uji. Dia sebenarnya berada di tahap akhir alam transformasi Dewa Kosong. Dilihat dari auranya, dia mungkin jauh lebih kuat daripada kultifator biasa di tahap akhir alam transformasi Dewa Kosong. Zhuowen menyipitkan matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia paling-paling berada di tahap awal atau tengah alam transformasi Dewa Kosong. Alasan mengapa ia dapat mengalahkan Nangong Uji dalam satu gerakan adalah karena Nangong Uji telah meremehkannya. Selain itu, kecepatan Nangong Uji terlalu cepat. Karena kecerobohan Nangong Uji, Nangong Uji dikalahkan dalam satu gerakan. Namun, Nangong Hauge berbeda. Dia sudah tahu bahwa Zhuowen tidak sederhana. Karena itu, dia tidak akan meremehkannya. Karena itu, dia akan menyerang dengan sekuat tenaga. Masih ada kesenjangan tertentu antara Zhuowen dan Nangong Hauge. Suara mendesing. Seluruh tubuh Zhuowen seperti hantu ungu, menghilang dari tempat itu. Orang ini, sangat cepat. Serangan Nangong Hauge meleset. Kemudian, dia menyadari bahwa Zhuowen telah muncul di samping Nangong Uji dan mengangkatnya. Anjing Tuan Nangong, jika kau menyerang lagi, aku akan membunuh orang ini. Kata Zhuowen dengan tenang. Beraninya kau, Nangong Hauge sangat marah. Mari kita lihat apakah saya berani. Zhuowen mencibir dan meremukan lengan kanan Nangong Uji. Nangong Uji terbangun karena rasa sakitnya. Ia menyadari bahwa lengan kanannya lumpuh. Ia menjerit dengan sedih dan matanya dipenuhi rasa takut. Kau, biarkan Uji pergi. Ekspresi Nangong Hauge sedikit berubah. Nangong Uji adalah putra dari patriar keluarga Nangong dan jenius terkuat dari keluarga Nangong. Nangong Hauge tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di sini. Zhuowen meremukkan lengan kiri Nangong Uji lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan Nona Miao Zen. Paman, lakukan saja apa yang dia katakan. Sakit sekali, teriak Nangong Uji dengan sedih. Ketika Zhuowen melumpuhkan lengan Nangong Uji, dia menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk memperbesar rasa sakit Nangong Uji. Sekalipun tekad Nangong Uji sangat kuat, sarafnya akan runtuh akibat rasa sakit yang teramat sangat. Ekspresi Nangong Hauge tampak muram. Dia melepaskan belenggu Lu Miao Zen dan membebaskannya. Bagaimanapun, targetnya adalah Zhuowen. Lu Miao Zen tidak berguna baginya kecuali akar air spiritual. Setelah Lu Miao Zen mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera pergi ke sisi Tetua Yuki. Miao Zen, maafkan aku. Aku, Tetua Yuki meminta maaf. 3773 Di puncak utama, di ruang terbuka luas di luar aula resepsi, Li Yuan Feng meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil mengamati riak energi yang mengelilingi Sekte tersebut. Li Yuan Feng mencibir sambil berpikir dalam hati, Zhuowen, orang sombong sepertimu tidak akan bisa lolos dari Sekte Ascension. Dengan Nangong Hauge dan Penatua Ying Yan mengambil tindakan, apakah menurutmu kamu bisa bertahan? Li Yuan Feng teringat bagaimana Zhuowen terus-menerus menentangnya. Kemarahan yang tak berujung muncul di hatinya saat ia berharap dapat membunuh Zhuowen dengan tangannya sendiri. Namun, Zhuowen dulunya adalah murid Sekte Ascension. Sebagai master sekte, jika dia membunuh Zhuowen, itu akan membuat banyak murid Sekte Ascension gemetar ketakutan. Sekelompok orang yang mengikuti Li Yuan Feng semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Ada berbagai macam emosi, seperti kasihan, penghinaan, ejekan, dan penghinaan. Aku benar-benar meremehkan orang ini. Aku tidak menyangka Zhuowen begitu kuat. Fan Jialiang berada di belakang. Pandangannya paling rumit. Murid Sekte luar bernama Zhuowen ini telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dia juga merasa sangat disayangkan. Zhuowen masih sangat muda, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bakatnya jelas tidak biasa. Jika dia bisa terus tinggal di Sekte Ascension, itu pasti akan menjadi berkah bagi Sekte Ascension. Sayangnya, Zhuowen itu benar-benar terlalu mencolok, dan sebenarnya benar-benar menyinggung Master Sekte, Li Yuan Feng. Lihat, Namong Haoge dan Tetua Ying Yan telah kembali. Seorang tetua di antara kerumunan menunjuk kedua sosok di kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat Namong Haoge dan Tetua Ying Yan bergegas mendekat. Sudut mulut Li Yuan Feng sedikit terangkat. Dia tahu bahwa kembalinya mereka berdua berarti Zhuowen pasti sudah mati. Akan tetapi, dia tidak melihat ekspresi muram di wajah Namong Haoge dan Tetua Ying Yan. Wajah Tetua Yuki dan Lu Miaozen pucat saat mereka tersenyum pahit. Setelah Namong Haoge dan Tetua Ying Yan kembali ke puncak utama, mereka berkata kepada Li Yuan Feng, Master Sekte Li, lepaskan formasi penjaga gunung sekarang. Kami pamit dulu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua segera berkemas dan bersiap untuk pergi. Li Yuan Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa kedua orang ini tampak terburu-buru? Seolah-olah mereka didesak oleh sesuatu. Namun, Li Yuan Feng tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya dia telah mengaktifkan formasi gunung pelindung untuk mengejebak Zhuowen. Karena mereka berdua sudah berhadapan dengan Zhuowen, sudah sewajarnya dia tidak perlu lagi mengaktifkan Mountain Guarding Grand Array. Pada saat ini, dua sosok lainnya bergegas dan mendarat di puncak utama. Li Yuan Feng melihat Zhuowen sekilas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berkata, Zhuowen, Bajinganmu tidak mati. Setelah kata-kata ini diucapkan, wajah lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di samping Zhuowen langsung menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Li Yuan Feng, kamu menjadi semakin keterlaluan. Kamu benar-benar menyebut muridku Bajingan di hadapanku. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala sekolah Ascension? Baru pada saat itulah Li Yuan Feng menyadari keberadaan lelaki tua berjubah hitam di samping Zhuowen. Ekspresinya langsung berubah dan dia membeku di tempat. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua berjubah hitam itu datang ke puncak utama dan bahkan melindungi Zhuowen. Mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Kata-kata orang tua itu sudah tidak ada pengaruhnya lagi padamu, kan? Lelaki tua berjubah hitam itu perlahan melangkah maju. Tekanan yang mengerikan mengalir keluar seperti air pasang. Di puncak utama, semua orang merasa seperti tercekik. Mereka berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Hanya Li Yuan Feng, Namong Hao Ge, Tetua Ying Yan, dan beberapa ahli kuat lainnya yang hampir tidak bisa berdiri. Akan tetapi, semua orang dapat melihat bahwa mereka sedikit gemetar saat berdiri. Mereka merasa ngeri. Mereka tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam di depan mereka pasti lebih kuat daripada Li Yuan Feng dan dua orang lainnya. Dia setidaknya adalah seorang ahli transformasi lima elemen. Dia adalah penjaga lubang pembuangan. Kepala sekte memberitahu kita terakhir kali bahwa orang ini adalah leluhur sekolah kenaikan kita. Tetua yang berlutut di tanah itu diam-diam menyampaikan suaranya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Celepuk. Li Yuan Feng berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar saat dia berkata, Leluhur, Yuan Feng tidak tahu bahwa kamu telah keluar. Yuan Feng tahu kesalahannya. Ini adalah eksistensi yang setara dengan leluhur sekolah Ascension. Dia memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi. Li Yuan Feng tahu bahwa hanya dengan sepatah kata dari pria tua berjubah hitam itu, posisinya sebagai kepala sekte dapat diubah. Kau tahu kesalahanmu. Lalu, tahukah kamu kesalahan apa yang telah kamu buat? Pria tua berjubah hitam itu berdiri di tempat, tetapi tekanannya semakin kuat. Namong Hao Ge dan Elder Ying Yan diam-diam mengeluh dalam hati mereka. Mereka berlutut dengan satu kaki di tanah. Pria tua berjubah hitam itu memberikan tekanan yang paling mengerikan pada mereka. Meskipun kultivasi mereka bagus, tetap saja sulit bagi mereka untuk menahannya. Mata Li Yuan Feng berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, susunan gunung pelindung adalah susunan besar yang hanya dapat diaktifkan ketika sekte berada dalam situasi hidup dan mati. Namun, Yuan Feng mengaktifkannya dengan santai. Ini melanggar aturan sekte. Leluhur, tolong hukum aku. Orang tua berjubah hitam itu melanjutkan dengan dingin, apalagi. Li Yuan Feng melirik Zhuawan yang berada di samping lelaki tua berjubah hitam itu. Ia ragu sejenak sebelum berkata, Zhuawan ini adalah pengkhianat sekolah Ascension kita. Seharusnya aku yang menangkapnya. Aku malah menyerahkannya kepada keluarga Namong dan Murong. Ini adalah kelalaian Yuan Feng. Wah. Begitu Li Yuan Feng selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya. Li Yuan Feng mengerang dan jatuh ke tanah. Ada bekas telapak tangan merah yang jelas di pipi kanannya. Leluhur. Li Yuan Feng tercengang. Dia sudah mengakui kesalahannya. Mengapa leluhur itu masih memukulnya? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kau menghina muridku, dan sekarang kau berani memfitnahnya. Aku ingin bertanya padamu, apa yang kau coba lakukan? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Mata Zhuawan berkedip. Dia mengutup dalam hatinya. Kapan dia menjadi murid orang tua ini? Murid, apakah dia milikmu? Leluhur. Li Yuan Feng akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Ia melirik Zhuawan yang berdiri di samping lelaki tua berjubah hitam itu, dan matanya membelalak. Setelah keterkejutan di hati setiap orang, mereka merasa jauh lebih lega. Tidak heran kultifasi Zhuawan ini tidak tinggi, tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Ternyata dia diajari oleh pembangkit tenaga listrik di tingkat leluhur. Itu benar. Kamu terus mengatakan bahwa dia bajingan, bahwa dia pengkhianat. Bukankah itu merendahkanku? Li Yuan Feng, setelah menjadi master sekte, kultifasimu tidak banyak meningkat, tetapi nyalimu semakin membesar. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Li Yuan Feng sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berbaring di tanah dan melihat ke arah Zhuawan. Dia berkata dengan suara rendah, Adik Zhuo, saya buta. Saya tidak mengenali bahwa Anda adalah murid leluhur. Saya harap adik bisa bermurah hati dan memaafkan saya kali ini. Li Yuan Feng mengubah kata-katanya dengan sangat cepat. Karena Zhuawan adalah murid lelaki tua berjubah hitam itu, mereka secara alami berasal dari generasi yang sama. Oleh karena itu, ia memanggilnya Junior Brother. Zhuawan, Li Yuan Feng sudah meminta maaf. Sekarang giliranmu untuk menghadapinya. Pria tua berjubah hitam itu menatap Zhuawan sambil tersenyum. Karena Master Sekte Li telah mengakui kesalahannya, saya tidak akan bersikap agresif. Namun, saya akan memberikan saran kepada Master Sekte Li. Sekte Ascension adalah satu kesatuan. Sebagai Master Sekte dari Sekte Ascension, Anda harus mengutamakan para pengikut Sekte. Anda tidak boleh memperlakukan para pengikut Sekte sebagai barang dan memperdagangkannya begitu saja. Zhuawan berkata dengan tenang. Li Yuan Feng buru-buru mengangguk tanda setuju. Dengan lelaki tua berjubah hitam yang mendukung Zhuawan, bagaimana dia berani membantah? Senior, urusan Sekte Anda sudah beres. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Anda bisa membiarkan kami pergi sekarang. 3774 Sebelum tetua berjubah hitam itu sempat berbicara, Zhuawan berbicara terlebih dahulu. Apakah Sekte Ascension tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuka hati? Kau datang ke Sekte Ascension dan meminta orang-orangmu dengan agresif. Sekarang setelah kau tahu kau tidak bisa mendapatkan apa yang kau inginkan, kau ingin pergi dengan aman. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Kata Zhuawan dengan tenang. Namong Hauge sangat marah dan berkata, Bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Namong Uji dari keluarga Namong dilumpuhkan olehmu. Beraninya kau mengatakan bahwa kita aman dan sehat. Apakah kau buta? Namong Uji memang pantas mendapatkannya. Jika dia tidak memprovokasiku, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kata Zhuawan dengan tenang. Tetua Ying Yan sangat tenang. Ia menatap tetua berjubah hitam itu. Ia tahu bahwa tetua berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab. Zhuawan tidak dapat mengambil keputusan. Senior, bagaimanapun juga, kami adalah keluarga Namong dan keluarga Murong. Tindakan kami sebelumnya memang tidak pantas, tetapi tidak sampai sejauh itu sampai Anda perlu menahan kami di sini. Tetua Ying Yan berkata dengan suara yang dalam. Tetua berjubah hitam itu tetap diam. Zhuawan melanjutkan, Jangan khawatir, senior ini tidak akan ikut campur lagi. Bukankah kau datang ke Sekte Ascension untukku? Apakah kau bersedia memasuki cincin kehidupan dan kematian Sekte Kenaikan? Begitu kau memasuki cincin hidup dan mati, tak masalah lagi apakah kau hidup atau mati. Yang kalah akan mati tanpa penyesalan. Yang mengejutkan semua orang, Zhuawan mengusulkan cincin hidup dan mati. Li Yuan Feng dan para tetua lainnya tercengang. Betapa sombongnya orang ini. Meskipun dia telah mengalahkan Namong Wu Ji, Namong Wu Ji tetaplah seorang jenius. Meskipun dia mengalahkan Namong Wu Ji, Namong Hao Ge dan Elder Ying Yan bukanlah Namong Wu Ji. Keduanya jauh lebih kuat. Bagaimana mungkin orang ini bisa menandingi mereka? Bukankah dia sedang mencari kematian? Tetua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi Zhuawan menyampaikan pesan kepadanya, mengatakan kepadanya untuk tidak ikut campur dan bahwa ia dapat menangani semuanya. Meskipun tetua berjubah hitam itu masih khawatir, dia tidak bisa berkata apa-apa karena itu adalah keputusan Zhuawan. Orang ini gila. Fan Jial Yang memegangi dahinya. Ia mengira Zhuawan sedang mencari kematian. Namong Hao Ge dan tetua Ying Yan awalnya terkejut, lalu mereka sangat gembira. Mereka memang datang untuk Zhuawan. Mereka berharap bisa membunuh Zhuawan dan mengambil fragment senjata astral darinya. Awalnya, karena kemunculan lelaki tua berjubah hitam itu, mereka berpikir bahwa mereka tidak mempunyai kesempatan. Namun, sekarang, Zhuawan ini benar-benar berinisiatif untuk mengusulkan pertarungan maut. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Itulah yang kau katakan. Mata Namong Hao Ge dipenuhi dengan kebencian saat dia berbicara dengan dingin. Tentu saja. Namun, duel hidup dan mati adalah pertarungan satu lawan satu. Jika kau ingin menantangku, maka bergiliranlah. Setelah berkata demikian, Zhuawan melangkah maju dan menyapu ke arah tebing langit mutlak. Dengan sangat cepat, dia naik ke arena hidup dan mati yang besar di puncak tebing surga absolut. Lihat, ada orang lain di cincin hidup dan mati. Setelah Zhuawan menaiki arena hidup dan mati, dia langsung menarik perhatian para murid yang awalnya berlatih di dekat tebing Tianjue. Hah? Bukankah itu Zhuawan Nianzue? Saat itu, dia telah membunuh Nijue dan Nikay di arena hidup dan mati. Sekarang dia sudah naik lagi, mungkinkah dia akan menantang salah satu dari sepuluh murid dalam teratas lagi? Itu mungkin. Kekuatan orang ini sangat kuat, tetapi dia masih mengenakan seragam murid luar. Secara logika, dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah lama menjadi murid dalam. Petik 2 Petik 2 Para murid di dekat tebing Tianjue berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka melihat sosok-sosok di arena hidup dan mati dengan mata penuh keraguan. Mereka semua menebak siapa lawan Zhuawan. Hah? Lihat? Bukankah itu ketua sekte? Ada juga tetua agung dan banyak tetua lainnya. Apa yang terjadi? Para petinggi sekte tampaknya sudah datang semua. Mungkinkah mereka ke sini untuk menonton pertarungan maut itu? Suasana di sekitar tebing Tianjue segera menjadi tenang. Banyak murid melihat Li Yuan Feng dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan semuanya menjadi bersemangat. Anjing Tua Namong, anjing Tua Yingyan, apakah kalian berdua sudah selesai berdiskusi? Siapa yang akan pergi lebih dulu? Zhuawan mengeluarkan tombak darah dari dunia luar dan menusukkannya ke tanah. Dia menatap Namong Hauge dan Pena Tua Yingyan di bawah arena hidup dan mati. Suaranya seperti guntur, bertahan lama di atas tebing Tianjue. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuat dipancarkan dari tombak darah, menyelimuti seluruh tebing Tianjue. Artefak ilahi yang sangat kuat. Mungkinkah itu adalah artefak ilahi tingkat 4 pemecah surga? Tingkat kekuatan artefak ilahi ini bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh artefak ilahi biasa. Para murid terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Itu sebenarnya adalah artefak ilahi tingkat 4 pemecah surga. Kekayaan anak ini sebenarnya sangat kaya. Li Yuan Feng memperlihatkan ekspresi merenung. Ia menatap Zhuawan dalam-dalam. Namong Hauge dan Tua Yingyan datang bersama untuk meminta anak ini. Sekarang setelah dipikir-pikir, memang ada masalah besar. Anak ini mungkin mempunyai rahasia lain, itulah sebabnya kedua keluarga mengerahkan banyak orang untuk menanyakannya. Ketika Penatua Yingyan melihat tombak darah itu, urat-urat di dahinya menonjol. Tombak darah ini adalah tombak yang direnggut oleh anak ini setelah ia dipukul mundur oleh Zhuawan ketika ia mengepung Zhuawan terakhir kali. Karena saat ini dia sedang dikutuk oleh petinggi keluarga Murong dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bajingan kecil, orang tua ini akan datang dan menghancurkanmu. Tidak perlu bagi saudara Namong untuk datang. Penatua Yingyan melangkah ke arena hidup dan mati dan mendarat di sisi lain arena. Dia menatap Zhuawan dengan dingin. Semua murid Heavenly Cliff mendidih karena kegembiraan. Mereka menatap Zhuawan dengan tak percaya. Mereka membayangkan Zhuawan akan menantang banyak orang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Penatua Yingyan dari keluarga Murong dan Namong Hauge dari keluarga Namong. Kedua orang ini adalah ahli terkenal di Provinsi Ji. Reputasi mereka menyebar jauh dan luas, dan mereka juga ahli di tahap akhir alam transformasi Dewa Void. Para ahli ini jauh lebih kuat daripada para murid. Bahkan banyak tetua sekte tidak sebanding dengan mereka. Namun, orang ini benar-benar ingin menantang kedua orang ini. Apakah ini lelucon? Kalau begitu aku akan menghancurkanmu terlebih dulu. Zhuawan mendengus dingin dan menendang tombak darah itu dengan kaki kanannya. Dengan suara mendesing, tombak darah ditendang ke udara oleh Zhuowen. Kemudian, tombak itu berputar cepat dan mendarat di tangan Zhuowen. Wah! Saat dia memegang tombak darah itu, Zhuowen mengerahkan seluruh kekuatannya. Tekanan yang mengerikan melonjak keluar seperti gelombang pasang. Dia berubah menjadi bayangan ungu dan menghilang dari tempatnya. Sangat cepat! Sebagian besar orang di tebing langit tidak dapat melihat sosok Zhuawan dengan jelas. Mereka bahkan tidak dapat melihat di mana Zhuowen berada. Hal ini dikarenakan gerakan Zhuowen terlalu cepat, bahkan kesadaran ilahinya pun tidak dapat mengejarnya. Inilah kekuatan sebenarnya dari teknik gerakan Grand Miss Gabungan. Gerakannya secepat angsa. Wajah tetua Ying Yan berubah drastis. Dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan ilahi yang hancur di tubuhnya dan membentuk baju besi tebal di sekeliling tubuhnya. Meskipun kultifasinya jauh lebih kuat daripada Zhuowen, teknik gerakannya jauh lebih rendah. Bahkan dia hampir tidak bisa melihat sosok Zhuowen. Bang! Degup! Degup! Dalam sekejap mata, beberapa bayangan tombak darah muncul di belakang penatua Ying Yan dan menghantam baju besinya. Suara logam beradu terdengar. Penatua Ying Yan mengerang dan tubuhnya terhuyung-huyung. Dia hampir kehilangan pijakannya. Pada saat yang sama, tombak-tombak darah bermunculan dan melesat dari segala arah. Seperti penjara, semuanya mendarat di tubuh tetua Ying Yan. Puci! Penatua Ying Yan mengeluarkan erangan teredam saat armor ilahi di tubuhnya hancur. Penatua Ying Yan terkejut. Kecepatan Zhuowen jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini masih menyembunyikan kekuatannya saat melawan Namong Uji? Pada saat ini, Penatua Ying Yan tidak berani menahan diri lagi. Dia mengeluarkan pecahan senjata astral tingkat 2 yang dibawanya dari keluarga Namong, gelang S. 3.775 Ini adalah kekuatan senjata astral, dan itu adalah senjata astral tingkat 2. Pupil mata Li Yuan Feng mengecil seukuran jarum saat dia bergumam sendiri. Matanya dipenuhi rasa takut dan ngeri. Fragmen senjata astral tingkat 2. Bahkan Sekte Ascension mereka tidak memiliki harta karun seperti itu. Tetapi Penatua Ying Yan benar-benar mengeluarkannya untuk menghadapi Zhuowen. Bukankah ini terlalu sia-sia? Banyak murid Sekte Ascension juga terkejut. Meskipun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah fragment senjata astral tingkat 2, mereka dapat melihat bahwa gelang S yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Penatua Ying Yan sangat mengerikan. Orang ini. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah drastis. Dia melangkah maju dan berencana untuk melompat ke platform hidup dan mati di atas tebing surgawi. Namun, angin kencang yang mengerikan datang dan menghalangi lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu menatap Namong Hauge dengan ekspresi muram dan berkata dengan dingin, Namong Hauge, apakah kamu sedang mencari kematian? Berani sekali kau menghalangiku. Namong Hauge merinding di sekujur tubuhnya. Tekanan yang diberikan lelaki tua berjubah hitam itu terlalu besar. Namun, dia masih berkata dengan tenang, Senior, platform hidup dan mati sekte ascension Anda memiliki aturan yang jelas, bukan? Begitu Anda memasuki platform hidup dan mati, itu tergantung pada takdir. Senior, jika kamu ikut campur dalam urusan di platform hidup dan mati, bukankah kamu akan melanggar peraturan? Senior, meskipun Anda kuat dan saya sangat mengagumi Anda, saya khawatir agak tidak pantas bagi Anda untuk mengambil inisiatif dan melanggar peraturan seperti ini, bukan? Pria tua berjubah hitam itu menatap Namong Hauge dengan niat membunuh yang tak tersamar di matanya. Namong Hauge tidak salah, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu tidak terlalu peduli. Zuawan adalah junior yang paling dia kagumi dan juga kandidat yang paling cocok untuk menyelesaikan misinya di wilayah hukang. Dia sama sekali tidak akan membiarkan Zuawan jatuh di panggung hidup dan mati. Retak-retak-retak. Pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di domain S platform hidup dan mati yang dapat membekukan waktu dan ruang. Cahaya ungu misterius melonjak keluar dan menyelimuti tebing surgawi. Pada akhirnya, wilayah es itu runtuh dan penatua yingian mendengus dan muncul di satu sisi panggung hidup dan mati. Di sisi lain, Zuawan aman dan sehat serta berdiri di sisi lain dari platform hidup dan mati. Di bahunya ada seekor katak yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Hah, tubuh Zuawan ini juga memiliki fragment senjata astral peringkat 2, ini. Li Yuan Feng tercengang. Ia menatap kodok ungu di bahu Zuawan dengan tak percaya. Aura yang dipancarkan katak ungu jelas tidak kalah dengan gelang es yang dikeluarkan oleh penatua yingian. Tidak heran klan Murong dan klan Namong bergabung untuk menuntut Zuawan dari sekte Ascensyon. Mereka bahkan membawa serta pecahan senjata astral tingkat 2 dengan segala cara. Ternyata Zuawan ini juga memiliki senjata astral tingkat 2. Mereka mengerahkan pasukan yang begitu besar untuk datang ke sini, semuanya demi mendapatkan senjata bintang tingkat 2 ini. Li Yuan Feng menampakkan ekspresi pengertian saat dia berpikir dalam hati. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan berpikir getir dalam hatinya, anak ini benar-benar egois. Menyembunyikan rahasia seperti itu padanya, dia tidak menyumbangkannya ke sekte tetapi menyimpannya untuk dirinya sendiri. Anak ini tidak pantas menjadi murid sekte Ascensyon. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia telah mengusir Zuawan dari sekte dan tidak memberikan bantuan apapun kepada Zuawan. Namun, dia justru ingin Zuawan menyumbangkan pecahan senjata astral tingkat 2 kepada sekte tersebut. Dia juga tidak berpikir bahwa karena barang ini adalah rahasia Zuawan, apa kewajibannya untuk memberikan harta ini kepada sekte. Mata tetua berjubah hitam itu memancarkan cahaya terang. Dia perlahan menarik auranya dan berpikir, anak ini benar-benar memberiku banyak kejutan. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dan memiliki senjata astral peringkat 2. Wajah tetua berjubah hitam itu dipenuhi dengan rasa puas. Dia tidak seperti Li Yuan Feng dan para petinggi sekte Ascensyon lainnya, yang wajahnya dipenuhi dengan keserakahan. Huff, akhirnya mengeluarkan senjata astral peringkat 2. Penatua Ying Yan berdiri di tepi panggung hidup dan mati dan diam-diam menatap Zuawan dan katak ungu di bahunya. Matanya menunjukkan ekspresi dendam. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar gara-gara katak ungu. Zuawan berdiri di tempat dan menatap tetua berjubah hitam itu dengan tatapan serius. Dia akhirnya tahu mengapa tetua Ying Yan begitu percaya diri untuk bertarung dengannya lagi di panggung hidup dan mati setelah kekalahannya sebelumnya. Ternyata orang tua ini juga membawa senjata astral tingkat 2. Pada saat yang sama, Zuawan melirik Namong Hauge yang berada di bawah platform hidup dan mati. Karena orang ini adalah perwakilan keluarga Namong, dia mungkin juga membawa senjata astral peringkat 2. Jika dia dapat memperoleh senjata astral tingkat 2 dari kedua orang ini, maka katak ungu miliknya akan dapat bersatu dengan mereka lagi dan berkembang menjadi senjata astral tingkat 3. Tatapan mata Zuawan membara. Ia melambaikan tangan kanannya dan kodok ungu di bahunya mengeluarkan suara lengkingan pelan. Ia berubah menjadi bayangan ungu ilusi dan dengan cepat berlari ke arah tetua Ying Yan. Penatua Ying Yan mencibir dan melepaskan gelang es di tangannya lalu melemparkannya. Udara dingin yang menyengat tampaknya telah memadat dan meledak, bertabrakan hebat dengan katak ungu. Seketika, riak energi yang mengerikan menyebar dari platform hidup dan mati. Itu adalah akibat dari tabrakan antara dua senjata astral. Dan di antara kedua senjata astral itu, ada zona penyangga. Zuawan dan Penatua Ying Yan berdiri di sana tanpa cedera. Penatua Ying Yan, saat kau tidak menggunakan kekuatan pecahan senjata astral, kau tidak akan mampu mengimbangi kecepatanku. Kau masih tidak bisa mengimbangiku sekarang. Kau tidak akan menjadi lawanku, kata Zuawan dengan tenang. Tatapan mata Tetua Ying Yan tampak jahat. Ia tertawa dan mengeluarkan ramuan merah. Ia membuka botol dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Seketika, aura Penatua Ying Yan menjadi tak terduga dan luas. Setelah meminum ramuan itu, auranya malah meningkat satu kali lipat. Dia telah memasuki puncak alam transformasi dewa kekosongan. Ini adalah ramuan pembangun energi. Mengonsumsi ramuan ini dapat merangsang semua potensi dalam tubuhku dalam waktu singkat. Kekuatanku saat ini tidak kalah dengan puncak biasa dari alam transformasi dewa kekosongan. Zuawan, dasar bajingan kecil. Matilah kau. Aku akan menginjak-injakmu sampai mati. Setelah mempermalukanmu, aku akan membunuhmu. Ekspresi Elder Ying Yan menjadi semakin jahat. Dia kemudian menghentakkan kaki kanannya dan seluruh platform hidup dan mati bergetar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zuawan. Kecepatanku meningkat pesat. Mata Zuawan menyipit. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum aneh. Ledakan. Tinju Elder Ying Yan bagaikan pelangi, dan langsung menembus tubuh Zuawan. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa apa yang telah dia tembus hanyalah sebuah bayangan. Lalu, dia merasakan hembusan angin yang mengerikan di belakangnya dan menghantam wajahnya. Puci. Penatua Ying Yan memuntahkan setegup darah. Baru kemudian dia menyadari bahwa Zuawan tanpa sadar telah muncul di belakangnya dan menendang wajahnya. Kamu, kecepatanmu, bagaimana bisa meningkat lagi? Penatua Ying Yan memegangi wajahnya yang bengkak dan mundur ke tepi panggung hidup dan mati. Dia menatap Zuawan dengan tak percaya. Setelah mengonsumsi ramuan kebangkitan energi, auranya meningkat pesat. Kecepatannya juga meningkat pesat. Menurut perkiraannya, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Zuawan. Namun, dia tidak menyangka kecepatan Zuawan akan meningkat. Dia begitu cepat sehingga dia hanya bisa melihat sekilas bayangannya. Bukan karena kecepatanku meningkat. Hanya saja saat pertama kali bertarung denganmu di panggung hidup dan mati, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku. Suara dingin Zuawan terdengar dari seluruh platform hidup dan mati. Seolah-olah ada banyak Zuawan yang berbicara ke segala arah. 3.776 Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan Zuawan terlalu cepat. Dia seperti hantu ungu. Setiap kali dia berkedip, dia akan melepaskan kemampuan ilahi yang mengerikan. Terlebih lagi, kemampuan ilahi itu berbeda setiap waktu, dan kekuatannya semakin kuat. Tetua Yingyan menjadi sasaran empuk. Dia hanya bisa menerima kemampuan ilahi Zuawan secara pasif, dan dia hanya bisa secara pasif bertahan melawan semua kemampuan ilahi yang mendarat di tubuh Zuawan. Luka-lukanya makin lama makin parah, dan kesadarannya makin kabur. Ketakutan dalam hatinya bertambah besar tak terhingga pada saat ini. Anjing Tua Yingyan, tombak darah ini milik keluarga murongmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Sebaiknya kau berpegangan erat-erat. Zuawan berdiri di udara dan menatap ke arah Pena Tua Yingyan yang terhuyung-huyung dan perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Dia memegang tombak darah di tangan kanannya dan melemparkannya dengan ganas. Suara mendesing. Tombak darah itu menembus udara dan mengeluarkan serangkaian suara ledakan. Seluruh ruang tampaknya telah meledak karenanya, dan itu tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Pena Tua Yingyan memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya. Rambutnya tertiup angin dari tombak darah, dan tatapannya berubah dari kebingungan menjadi ketakutan. Tidak, Zuawan, aku salah. Ampuni nyawaku, ampuni aku. Tetua Yingyan menggunakan sisa tenaganya untuk memohon. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tombak darah itu telah menembus dadanya dan memakukannya ke cincin hidup dan mati. Merobek. Tombak darah itu terlalu kuat. Saat tombak itu mengenai bagian tengah cincin hidup dan mati, gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cincin hidup dan mati, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Aduh. Penatua Yingyan memuntahkan setegup darah dan berbaring di reruntuhan cincin kehidupan dan kematian. Dadanya telah tertusuk sepenuhnya oleh tombak darah, dan dia berada di ambang kematian. Wah. Gelang es, yang terus-menerus berhadapan dengan katak ungu, kehilangan pasokan energinya karena luka berat tetua Yingyan dan dipukul ke tanah oleh katak ungu. Riak energi yang menakutkan di sekitar cincin kehidupan dan kematian menghilang, dan kerumunan di sekitarnya akhirnya dapat melihat semua yang terjadi di cincin kehidupan dan kematian. Ketika mereka melihat bahwa tetua Yingyan memiliki tombak darah yang tertancap di dadanya dan dipaku ke tanah, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Selain itu, keheningan ini berlangsung sangat lama. Adapun Zhuawan, ia dengan santai mengambil gelang es yang jatuh ke tanah. Setelah memenjarakannya, ia tanpa basa-basi memasukkannya ke dalam dunia makronya. Setelah itu, Zhuawan berjalan ke sisi tetua Yingyan, meraih tombak darah dengan tangan kanannya, dan mencabutnya. Penatua Yingyan, yang berada di ambang kematian, membelalakan matanya dan berteriak kesakitan. Tombak darah adalah artefak ilahi penembus langit tingkat 4. Bahkan tetua Yingyan akan kesulitan menahan kekuatannya. Penatua Yingyan, kau datang ke sekte Ascension tanpa mengetahui apa yang benar dan salah. Selain itu, kau sombong dan menghina murid-murid sekte Ascension. Kau menggunakan kekuatanmu untuk menindas yang lemah. Kau pantas dibunuh. Zhuawan mengangkat tombak darah dan Penatua Yingyan bergantung padanya. Tangan kanan Zhuawan bergetar, dan tombak darah itu meledak dengan cahaya darah yang mengerikan. Kemudian, Penatua Yingyan menjerit kesakitan dan seluruh tubuhnya meledak menjadi awan kabut darah. Di tengah awan kabut darah itu, roh ilahi tengah melarikan diri dengan kecepatan yang amat tinggi menuju kejauhan. Zhuawan menjentikan jarinya, dan esensi pedang roh ilahi melesat keluar dan berdiri di tengah-tengah roh ilahi. Ah, Zhuawan, kau telah membunuhku. Keluarga murong tidak akan membiarkanmu pergi. Kau mati. Mati kau. Tetua Yingyan mengeluarkan teriakan terakhir. Di langit di atas tebing Tianjue, roh ilahinya hancur dan dia tidak mungkin mati lagi. Kau datang untuk membunuhku dengan berani. Jika aku tidak membunuhmu, siapa yang akan kubunuh? Suara Zhuawan tenang. Meskipun tidak keras, suaranya bergema di langit di atas tebing Tianjue dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Sebagian besar murid terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Li Yuanfeng dan petinggi Sekte Ascension lainnya tercengang. Penatua Yingyan adalah ahli alam transformasi Dewa Void Akhir dan dia memiliki fragment senjata astral tingkat 2. Kekuatan keseluruhannya lebih kuat dari Li Yuanfeng, tetapi dia tewas di tangan Zhuawan. Mata lelaki tua berjubah hitam itu menyala-nyala. Zhuawan benar-benar membuatnya semakin terkejut. Dia bahkan mengalahkan Tetua Yingyan. Bakat dan kekuatan orang ini telah melampaui harapannya. Pikirkanlah, sulit untuk menemukan ahli alam transformasi Dewa Void Akhir yang dapat mengalahkan ahli alam transformasi Dewa Void Akhir ketika ia berada di alam transformasi penginjak surga. Hanya tempat yang benar-benar besar seperti wilayah utama yang akan memiliki seorang jenius seperti itu. Namong Hao Ge, yang paling dekat dengan cincin kehidupan dan kematian, tercengang. Namun, dia bereaksi cepat dan diam-diam mundur. Kekuatan Elder Yingyan hampir sama dengan dirinya dan dia juga memiliki fragment senjata astral tingkat dua. Karena dia tewas di tangan anak ini, dia takut dia tidak akan sebanding dengan anak ini. Anjing Tuan Namong, apakah kamu takut? Zhuawan berdiri di reruntuhan cincin kehidupan dan kematian dan tatapannya tiba-tiba jatuh pada Namong Hao Ge. Suaranya yang acuh-ta'acuh memenuhi seluruh tebing-tebing surgawi. Seketika semua orang di tebing jurang surgawi memusatkan pandangan mereka pada Namong Hao Ge. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Bagaimana aku bisa takut? Tatapan mata Namong Hao Ge tampak suram saat dia berkata dengan dingin. Jika kau tidak takut, mengapa kau mundur? Ejek Zhuawan. Huff. Itu karena keluarga Namong memiliki beberapa masalah mendesak dan kepala keluarga segera memanggil saya kembali. Saya berencana untuk kembali untuk menangani masalah penting. Saya permisi dulu sekarang. Setelah Namong Hao Ge selesai berbicara, dia berjalan menuruni tebing jurang surgawi. Namun, Zhuawan memblokir di depan Namong Hao Ge. Apa yang kamu inginkan? Namong Hao Ge menatap Zhuawan yang berdiri di depannya dengan ekspresi tidak bersahabat. Naik ke cincin hidup dan mati. Bukankah sebelumnya kau mengatakan ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya sekarang. Naiklah ke cincin hidup dan mati. Kata Zhuawan dingin. Huff. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa keluarga Namong tiba-tiba memiliki masalah penting dan saya harus pergi. Mengenai masalah tantangan, saya akan menundanya untuk hari ini. Aku akan bertarung denganmu di masa mendatang. Setelah Namong Hao Ge selesai berbicara, dia menjalankan teknik gerakannya dan dengan cepat bergegas ke arah lain. Tekanan yang diberikan Zhuawan kepadanya terlalu besar. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Saat ini, dia hanya ingin menjauh dari Zhuawan sesegera mungkin. Pengecut yang menyerah sebelum bertarung. Hari ini, kamu harus berjuang bahkan jika kamu tidak mau. Zhuawan mencibir. Dia melangkah maju dan sosok hantunya menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul tepat di atas Namong Hao Ge dan menghantamnya dengan tendangan cambuk. Retakan. Tulang belakang Namong Hao Ge mengeluarkan suara retakan yang tajam. Kemudian, Namong Hao Ge jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, menghancurkan lubang yang sangat dalam. Kau sedang mencari kematian. Namong Hao Ge sangat marah. Dia mengeluarkan tongkat emas dan tiba-tiba melemparkannya ke arah Zhuawan. Batang emas ini tidak panjang, hanya sekitar satu kaki panjangnya. Ada banyak pola yang rapat di permukaannya, terlihat sangat aneh. Saat tongkat emas itu mendarat di depan Zhuawan, bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu keluar, membentuk wilayah emas yang kuat. Daerah ini dipenuhi dengan bayangan batang emas yang rapat. 3.777 Sepertinya ini adalah pecahan senjata astral tingkat dua milik Namong Hao Ge. Di wilayah bayangan tongkat emas yang tak berujung, Zhuawan melihat sekeliling pada bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya. Dia segera tahu bahwa ini adalah senjata astral tingkat dua. Zhuawan mengeluarkan purple tot untuk memblokir serangan bayangan tongkat emas. Kemudian, dia melihat peluang dan menggunakan kekuatan purple tot untuk meledakan lubang di tepi wilayah kekuasaan. Zhuawan maju selangkah dan mengejar Namong Hao Ge. Tongkat emas itu menarik bayangan tongkatnya yang tak terhitung jumlahnya dan kembali ke bentuk aslinya. Tongkat itu dengan cepat menghantam punggung Zhuawan. Akan tetapi, katak ungu yang berdiri di bahu Zhuawan melompat dan bertarung dengan tongkat emas, menghalanginya. Namong Hao Ge, kamu terlalu lambat. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Namong Hao Ge, yang awalnya kelelahan karena berlari menyelamatkan diri, mendengar suara Zhuawan yang familiar dan dingin. Ia begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat Namong Hao Ge linglung, Zhuawan menjentikan jarinya dan mencabut tombak darah, lalu tanpa ampun menusukkannya ke punggung Namong Hao Ge. Puci. Kekuatan dahsyat tombak darah itu menyebabkan ujung tombak itu menembus dada Namong Hao Ge. Kemudian, tubuh Namong Hao Ge jatuh ke bawah, menghantam tanah. Bang-bang-bang. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Namong Hao Ge jatuh ke tanah, membentuk lubang yang mengerikan. Kemudian, Namong Hao Ge tergeletak di tanah, dipaku ke tanah oleh tombak darah. Zhuawan, aku dari keluarga Namong. Kau, berani membunuhku. Namong Hao Ge meronta dan hampir tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia menatap sosok Zhuawan dengan ngeri saat dia mendekat. Dia mencoba mengerahkan semua kekuatan suci yang hancur di tubuhnya, tetapi tombak darah itu adalah senjata suci pemecah langit tingkat 4. Kekuatannya luar biasa, dan kekuatan Zhuawan yang dahsyat ada di sana. Dia sama sekali tidak dapat menembus serangan tombak darah itu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak berdaya sekarang. Jika Zhuawan datang untuk membunuhnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kau sudah menjadi seperti ini, dan kau masih mengancamku. Dari mana datangnya kepercayaan diri dan keberanianmu? Zhuawan mencibir. Dia datang di depan Namong Hao Ge dan menginjak kepalanya, menyebabkan kepalanya jatuh ke tanah. Uh, Zhuawan, aku salah. Lepaskan aku, aku bisa memberimu apa saja, kata Namong Hao Ge dengan susah payah. Apa yang dapat kamu berikan kepadaku dalam keadaanmu saat ini? Namun, aku bisa memberimu kematian yang cepat. Bunuh dirimu di hadapanku agar kau terhindar dari rasa sakit. Kata Zhuawan dingin. Namong Hao Ge tertegun. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia menatap tajam ke arah Zhuawan dan melihat tatapan mata Zhuawan yang dingin dan tak berperasaan. Dia tahu bahwa Zhuawan tidak mungkin membiarkannya hidup. Namong Hao Ge menatap tajam ke arah Zhuawan. Sambil meraung keras, dia menunjuk ke arah alisnya dan darah berceceran. Zhuawan terdiam menatap Namong Hao Ge yang terjatuh ke tanah, tanpa sedikitpun emosi di matanya. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Utang darah tentu harus dibayar dengan darah. Karena Namong Hao Ge datang ke Sekte Ascension untuk bunuh diri, Zhuawan tidak akan memiliki belas kasihan atau belas kasihan terhadap musuh seperti itu. Setelah Zhuawan menyimpan cincin roh Namong Hao Ge, dia mengeluarkan api ilahi dan membuang mayat Namong Hao Ge. Dengan kematian Namong Hao Ge, tongkat emas pendek yang awalnya mengesankan itu juga kehilangan pasokan energinya. Cahaya keemasan di permukaannya menghilang, dan tongkat itu menjadi tongkat pendek biasa, jatuh ke tanah. Ketika Zhuawan kembali ke tebing langit absolut, katak ungu berubah menjadi cahaya ungu dan mendarat di bahunya, menatap kosong dengan mata ikannya yang mati. Tatapan Zhuawan tertuju pada Li Yuanfeng. Lebih tepatnya, benda itu ada di tongkat emas pendek di tangan Li Yuanfeng. Master Sekte Li, serahkan tongkat emas pendek di tanganmu, kata Zhuawan tanpa ekspresi. Saat tongkat emas pendek itu jatuh ke tanah, Li Yuanfeng menerkam dan menangkapnya. Ini adalah senjata astral tingkat dua. Sekte Ascension mereka tidak memiliki pecahan senjata astral setingkat ini. Li Yuanfeng tahu bahwa selama dia memiliki tongkat emas pendek ini, fondasi dan kekuatan Sekte Ascension akan melambung tinggi. Mereka tidak akan lagi berada di posisi terbawah dari lima Sekte. Ketika Zhuawan memarahi Li Yuanfeng, Li Yuanfeng kembali sadar dan berkata, Zhuawan, kamu adalah murid Sekte Kenaikan. Tongkat emas pendek ini adalah senjata astral tingkat dua. Kekuatannya sangat dahsyat dan mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Biarkan aku, Master Sekte, yang mengaturnya terlebih dahulu. Zhuawan menatap Li Yuanfeng dalam diam. Dia melihat kilatan cahaya di mata Li Yuanfeng, dan juga keserakahan yang ada di kedalaman matanya. Godaan senjata astral tingkat dua, siapa yang dapat menolaknya? Aku akan memberimu waktu tiga detik untuk menyerahkan tongkat emas pendek di tanganmu. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan Namong Hauge dan Tetua Yingyan. Lagipula, aku sudah dikeluarkan dari Sekte olehmu. Sekarang, aku bukan lagi murid Sekte Kenaikanmu. Kau mengambil rampasan perangku. Itu sama saja dengan menamparkan wajahku dan menyatakan perang padaku. Mata Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Li Yuanfeng dengan dingin dan berjalan menuju Li Yuanfeng selangkah demi selangkah. Wajah Li Yuanfeng menjadi pucat pasi. Kekuatan Zhuawan telah terbukti sekarang. Orang ini, bersama dengan kekuatan senjata astral tingkat dua, pasti memiliki kekuatan alam transformasi lima elemen. Meskipun kultifasi Li Yuanfeng berada di puncak alam transformasi dewa Void, jantungnya masih berdetak seperti drum. Dia sedikit takut pada Zhuawan. Murid-murid Sekte Ascension di tebing langit mutlak semuanya menjadi gila. Mereka semua menatap Zhuawan dengan tak percaya. Tingkat pengkhianatan orang ini telah jauh melampaui harapan mereka. Orang ini benar-benar berani mengancam Li Yuanfeng di depannya. Li Yuanfeng adalah master Sekte dari Sekte Ascension. Ia telah lama mengumpulkan prestise di Sekte tersebut. Di hati banyak murid, Li Yuanfeng telah didewakan dan merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Perkataan Zhuawan yang arogan juga telah memancing ketidaksenangan dan kemarahan banyak murid. Pria tua berjubah hitam berdiri di antara Zhuawan dan Li Yuanfeng. Zhuawan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, Anda telah membantu saya berkali-kali. Saya juga sangat berterima kasih dalam hati saya. Namun, jika Anda bias terhadap Li Yuanfeng sekarang, saya tidak akan menerimanya. Leluhur, jangan repot-repot dengan bajingan kecil ini. Ini adalah senjata astral tingkat dua. Selama Sekte Ascension kita memiliki senjata astral tingkat dua, Sekte Ascension kita tidak akan takut pada siapapun di Prefektur Ji. Siapa yang bisa menghentikan kita? Terlebih lagi, orang ini masih memiliki dua senjata astral tingkat dua. Leluhur, cepat singkirkan orang ini dan rebut senjata astral tingkat dua di tangannya. Li Yuanfeng berkata dengan gembira. Pria tua berjubah hitam itu terdiam sejenak. Tiba-tiba, dia berbalik dan menamparkan wajah Li Yuanfeng. Li Yuanfeng tercengang. Dia menatap kosong ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Dia benar-benar tidak tahu mengapa lelaki tua berjubah hitam itu mau membantu orang luar untuk memberinya pelajaran. Tidak peduli seberapa berbakatnya orang ini, mungkinkah dia lebih penting daripada Sekte Ascension? 3.778 Li Yuanfeng berdiri di tempatnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Urat-urat di dahinya terlihat, tetapi pada akhirnya, dia tetap menghela nafas dan menyerahkan tongkat emas pendek itu kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Pria tua berjubah hitam itu memegang tongkat emas pendek itu dengan tatapan tenang. Dia berbalik dan menyerahkannya kepada Zuawen. Zuawen adalah nama aslimu, kan? Meskipun aku tidak tahu latar belakangmu, karena kamu telah bergabung dengan Sekte Ascension, kamu akan selalu menjadi murid Sekte Ascension. Kata-kata Li Yuanfeng tidak masuk hitungan. Lagi pula, aku tidak peduli apakah kau mengakui aku sebagai gurumu, tapi aku mengakuimu sebagai muridku. Jangan khawatir, selama aku masih di Sekte Ascension, kamu tidak akan pernah diperlakukan tidak adil lagi. Tentu saja, keputusan ada di tangan Anda. Jika kau tidak ingin tinggal di Sekte Ascension, aku tidak akan menghentikanmu dan membiarkanmu pergi. Senjata astral tingkat dua ini adalah rampasan perangmu. Kamu telah mengalahkan Namong Hauge dan Tetua Ying Yan, jadi ini seharusnya menjadi milikmu. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu selesai berbicara, dia tidak lagi menatap Zuawen. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menghilang dari tempatnya seperti ilusi. Dia meninggalkan tempat ini. Zuawen diam-diam menatap tongkat emas pendek di tangannya dan sosok lelaki tua berjubah hitam yang kesepian saat dia pergi. Bagian hatinya yang lembut tersentuh. Tidak peduli bagaimana Sekte Ascension memperlakukannya, lelaki tua berjubah hitam itu selalu membantunya. Tanpa diragukan lagi, orang tua itu benar-benar memperlakukannya sebagai muridnya. Zuawen membungku dalam-dalam ke arah hilangnya lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku, Zuawen, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Setelah Namong Hauge dan Tetua Ying Yan tewas dalam pertempuran, tim keluarga Namong dan keluarga Murong yang pergi ke Sekte Ascension tidak menjadi sasaran Sekte Ascension. Mereka kembali ke keluarga masing-masing dengan selamat. Di keluarga Namong, kepala keluarga Namong saat ini, Namong Haogan, sangat marah ketika melihat Namong Uji digendong kembali dengan anggota tubuhnya yang lumpuh. Ketika dia mengetahui Namong Hauge meninggal di Sekte Ascension, dia hampir pingsan karena marah. Namong Hauge memiliki senjata astral tingkat 2, namun dia tetap mati di Sekte Kenaikan. Mungkinkah seorang ahli tingkat leluhur dari Sekte Kenaikan telah muncul untuk menghadapi Namong Hauge? Namong Hauge menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum bertanya dengan bingung. Dia tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur di Sekte Ascension, tetapi pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak akan keluar dengan mudah. Namong Hauge hanya pergi ke Sekte Ascension untuk meminta seseorang. Leluhur Sekte Ascension tidak mau keluar untuk berurusan dengan Namong Hauge karena hal ini. Itu, Zuawen lah yang melakukannya. Dia membunuh Namong Hauge. Seorang penjaga keluarga Namong berlutut di tanah dan gemetar saat berbicara. Hem, Zuawen, orang itu, seberapa tinggi kultifasinya? Bagaimana dia bisa menjadi lawan Hauge? Apakah kamu tahu konsekuensi menipuku? Namong Hauge berkata dengan dingin. Kepala keluarga, aku tidak berani berbohong padamu. Kau bisa bertanya pada yang lain. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri di Sekte Ascension. Zuawen itu jelas monster. Dia sudah berada di alam transformasi penginjak surga. Namun, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Lord Hauge. Penjaga itu gemetar saat berbicara. Hem, bagaimana kultifasi orang itu bisa maju begitu cepat? Tidak, bahkan Namong Hauge pun terbunuh olehnya. Namong Hauge terkejut. Tidak hanya Tuan Hauge, tetua Yingyan dari keluarga Murong juga dibunuh oleh Zuawen itu. Kata penjaga itu. Namong Hauge menyipitkan matanya dan berkata dengan muram, maksudmu Zuawen memperoleh dua fragment senjata astral peringkat dua? Ya, fragment senjata astral tingkat dua milik Tetua Yingyan dan Tuan Hauge diperoleh oleh Zuawen itu. Dia memiliki total tiga fragment senjata astral tingkat dua. Penjaga itu mendesah. Mata Namong Hauge tampak suram. Di keluarga Namong mereka, hanya ada satu pecahan senjata astral tingkat dua. Sekarang setelah dicuri, kerugiannya terlalu besar. Kalian semua, pergi dulu. Aturlah tabib dan alkemis terbaik untuk mengobati uji. Namong Hauge melambaikan tangannya dan berkata. Para penjaga menganggup dan membawa Namong Hauge keluar dari pavilion Namong Hauge. Setelah para penjaga pergi, Namong Hauge mengeluarkan tiga jimat emas dan melambaikannya. Jimat-jimat itu melayang di udara. Seketika, ketiga jimat itu memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Kemudian, tiga siluet manusia yang samar-samar muncul. Sudah saatnya bagi empat keluarga besar untuk bertindak. Empat keluarga besar harus mendapatkan lubang surga dari sekte kenaikan. Jika kita tidak bertindak sekarang, lima sekte lainnya akan menemukan rahasia ini. Pada saat itu, kita akan berada dalam masalah. Kata Namong Hauge dingin. Kepala keluarga Namong, kepala keluarga Murong, ku dengar kalian mengirim dua kelompok orang ke sekte Ascension. Namun, mereka kembali dengan tangan hampa. Bahkan senjata astral tingkat dua kalian tertinggal di sekte Ascension. Saya pikir Anda pasti mempunyai dendam pribadi karena Anda memanggil kami ke sini dengan terburu-buru. Beichen Yuan, kepala keluarga dari keluarga Beichen, salah satu dari empat keluarga besar, berkata dengan ambigu. Huff, kepala keluarga Beichen, apa maksudmu dengan ini? Kedua keluarga kami hanya pergi untuk menguji kekuatan sekte Ascension. Selain itu, kami menderita kerugian besar. Kami telah meletakkan dasar bagi empat keluarga besar untuk bertindak. Namun, Anda malah mengejek kami di sini. Murong Ding Shen, kepala keluarga dari keluarga Murong, berkata dengan tidak senang. Sun Ting. Ekspresi Namong Haogan juga tidak terlihat baik. Dia berkata dengan suara rendah, kali ini, kedua keluarga kita bertindak gegabuh. Namun, saya pikir kamu harus tahu bahwa waktunya sudah tepat. Kita bisa bertindak sekarang. Jika kita menunda lebih lama lagi, semua usaha kita akan sia-sia. Dong Fang Yan, kepala keluarga Dong Fang, akhirnya membuka mulutnya. Suaranya sedikit melengking saat berkata, saya setuju dengan saran kepala keluarga Namong. Waktunya sudah tepat. Sudah waktunya bagi empat keluarga besar untuk bertindak. Lima sekte itu jelas merupakan kekuatan yang bangkit kemudian. Sekarang, mereka sebenarnya menekan empat keluarga besar. Bagaimana kita bisa menoleransi ini? Setelah rahasia lubang surga terungkap, kita dapat melenyapkan lima sekte Hakim Prefektur Ji. Pada saat itu, empat keluarga besar akan sekali lagi menjadi Hakim Prefektur Ji. Beichen Yuan mendengus dingin dan tidak membantah. Dia tentu tahu bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Namun, dia tidak cocok dengan Murong Ding Shen. Dia hanya mencari alasan untuk mengejek Murong Ding Shen. Kepala keluarga Murong dan kepala keluarga Dong Fang sudah setuju. Kepala keluarga Bei Chen, bagaimana denganmu? Namong Haogan menatap bayangan Bei Chen Yuan dan bertanya dengan tenang. He he, tentu saja saya tidak punya masalah dengan itu. Kali ini, setelah empat keluarga besar membentuk aliansi, bagaimana kita akan membagi rampasannya? Bei Chen Yuan tertawa nakal. Seperti biasa, kami akan membagikan hasil rampasan sesuai dengan jumlah usaha. Waktunya akan ditentukan dalam tiga bulan. Saya harap kalian bertiga dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam tiga bulan ini. Kali ini, kita akan berhasil atau mati mencoba, kata Namong Haogan. Ketiga hantu itu menganggup dengan sungguh-sungguh, lalu perlahan menghilang. Tiga jimat emas yang melayang di depan Namong Haogan terbakar dengan api emas. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi abu emas dan jatuh ke tanah. 3779 Pagi-pagi sekali, Tang Hong Miao baru saja keluar dari kamarnya ketika ia melihat deretan orang berlutut di depan kamar Zua Wen di sebelahnya. Hal ini membuat Tang Hong Miao ketakutan. Ketika Tang Hong Miao melihat wajah sekelompok orang yang berlutut, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ini karena sekelompok orang yang berlutut di depan kamar Zua Wen semuanya adalah tetua Sekte Ascension. Yang membuat mata Tang Hong Miao makin terbelalak adalah sosok yang berlutut di depan sekelompok orang itu sebenarnya adalah tetua agung dari Sekte Kenaikan. Ini adalah tokoh penting dalam Sekte Ascension yang status dan kekuatannya hanya kalah dari pemimpin Sekte, Li Yuan Feng. Namun, dia malah berlutut di depan pintu Zua Wen. Ini agak terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, mengapa orang-orang ini berlutut di depan pintu Zua Wen? Dia masih ingat bahwa Li Yuan Feng dan yang lainnya ingin membunuh Zua Wen kemarin. Selain itu, mereka ingin mengusir Zua Wen dari Sekte Ascension. Setelah Tang Hong Miao mendengarkan saran Zua Wen kemarin, dia dengan patuh kembali kekediaman murid pelataran luar dan tidak pergi lagi. Oleh karena itu, Tang Hong Miao benar-benar tidak mengetahui hal-hal spesifik yang terjadi di Sekte Ascension kemarin. Dia hanya tahu bahwa ada pertempuran besar di Sekte Ascension kemarin. Karena pertempuran itu terlalu intens, dia tidak berani mendekati puncak utama Sekte Ascension. Berderak. Pada saat ini, pintu kamar Zua Wen perlahan terbuka. Tang Hong Miao melihat Zua Wen perlahan keluar dari kamar. Di sisi lain, ekspresi Zua Wen tenang. Dia tidak menunjukkan sedikitpun perubahan karena situasi di luar ruangan. Apakah Li Yuan Feng meminta kalian semua untuk datang? Zua Wen bertanya dengan tenang. Tetua Agung buru-buru tersenyum dan berkata, tidak, kami datang dengan sukarela. Adik laki-laki Zuo sangat berbakat dan kuat. Selain itu, kamu adalah murid leluhur. Kamu adalah putra surga yang sombong. Masalah kemarin terjadi karena kami terlalu bingung. Oleh karena itu, kami menyebabkan begitu banyak masalah. Adik laki-laki Zuo, jika hatimu masih marah, silakan saja menghukum kami. Kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Para tetua lainnya yang berlutut di belakang tetua Agung pun bergemas satu demi satu. Zua Wen diam-diam menatap tetua pertama dan yang lainnya di depannya. Dia tahu bahwa orang-orang ini datang untuk meminta maaf karena mereka telah menerima instruksi dari lelaki tua berjubah hitam itu. Zua Wen tahu batas kemampuannya sendiri. Meskipun ia telah menunjukkan kekuatan tempur yang kuat kemarin, itu tidak cukup bagi orang-orang ini untuk datang dan meminta maaf secara pribadi. Hanya lelaki tua berjubah hitam, yang merupakan Patriark Sekte Ascension, yang dapat mengintimidasi orang-orang ini dan membuat mereka meminta maaf kepadanya. Tidak perlu, tetaplah waspada di masa depan. Kau bisa pergi sekarang, kata Zua Wen acuh tak acuh. Tetua pertama dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka tahu bahwa kata-kata Zua Wen berarti dia telah memaafkannya. Mereka berdiri, menangkupkan tangan mereka ke arah Zua Wen, dan meninggalkan tempat itu. Dugaan Zua Wen benar, tetua pertama dan yang lainnya memang telah diperintahkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu untuk meminta maaf. Mengingat status lelaki tua berjubah hitam itu sebagai leluhur, tetua pertama dan yang lainnya benar-benar tidak berani menentang kata-katanya. Itulah sebabnya kejadian pagi ini terjadi. Saudara Zuo, apa yang terjadi? Tetua pertama dan yang lainnya. Tang Hong Miao berjalan mendekat. Dia masih dalam keadaan terkejut. Apakah kamu masih ingat lelaki tua berjubah hitam yang datang menyelamatkanku kemarin? Dia adalah Patriark Sekte Kenaikan. Dia menerimaku sebagai muridnya, kata Zua Wen dengan tenang. Tang Hong Miao menganggup tanda mengerti. Ia segera menyadari bahwa tetua pertama dan yang lainnya datang karena lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, Tang Hong Miao sangat senang. Dia tahu bahwa Zua Wen akhirnya membuat namanya terkenal dan memperoleh pengakuan dari Patriark. Di masa depan, statusnya di Sekte Kenaikan mungkin akan melampaui murid inti dan berada di level yang sama dengan para tetua tingkat tinggi ini. Saudara Tang, ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan di lubang surgawi. Saya pamit dulu. Zua Wen menangkupkan tangannya dan pergi. Tadi malam, dia telah mempelajari cara menyatukan gelang es dan tongkat pendek emas ke dalam katak ungu. Namun, dia tidak memiliki petunjuk apapun karena roh senjata dari senjata astral tingkat dua jauh lebih kuat daripada roh senjata astral tingkat satu. Bahkan jika Zua Wen mengeluarkan batu kata tertinggi, dia hampir tidak bisa mengimbangi roh senjata astral tingkat dua. Zua Wen tahu bahwa hal ini terutama disebabkan oleh batu primordial-primordial yang belum lengkap, dan kekuatannya juga belum lengkap. Batu itu masih agak jauh dari menyatu dengan senjata astral tingkat dua, kecuali dia dapat menemukan lebih banyak batu primordial-primordial. Akan tetapi, dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang batu primordial, apalagi di mana menemukannya. Ia pergi ke lubang surgawi pagi-pagi sekali karena lelaki tua berjubah hitam memanggilnya. Ia berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya. Ketika dia tiba di ruang batu di lubang surgawi, lelaki tua berjubah hitam itu masih duduk di tengah ruangan. Kau di sini. Pria tua berjubah hitam itu membuka matanya dan menunjuk ke sebuah bangku batu tak jauh dari sana, mengisyaratkan Zua Wen untuk duduk. Senior, Anda memanggil saya ke sini dengan tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang penting? Tanya Zua Wen dengan tatapan serius. Tatapan lelaki tua berjubah hitam itu serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Zua Wen, sekte kenaikan akan menghadapi bencana besar. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan diam-diam meninggalkan sekte Ascension dan menuju ke wilayah negara Wukang. Saya kenal seorang tetua dari sekte Hongwu di wilayah negara bagian Wukang. Bawalah surat ini bersamamu dan tetua itu akan merekomendasikanmu untuk masuk ke sekte Hongwu. Zua Wen tertegun dan bertanya dengan ragu, Senior, sekte Ascension akan menghadapi bencana besar. Apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Murong dan keluarga Namong akan mengerahkan kekuatan mereka untuk menyerang sekte Ascension? Dengan dasar sekte Ascension, mereka tidak perlu takut dengan dua keluarga yang bergabung. Dari sudut pandang Zua Wen, meskipun keluarga Namong dan keluarga Murong kuat, mereka telah kehilangan senjata astral tingkat dua. Bahkan jika kedua keluarga itu memiliki eksistensi tingkat leluhur, tidak akan semudah itu untuk menyerang sekte Ascension. Tidak semudah yang kau kira. Kali ini, bukan hanya keluarga Namong dan keluarga Murong yang menyerbu. Keluarga Beichen dan keluarga Dongfang juga akan bergabung untuk menyerang sekte Ascension. Pria tua berjubah hitam itu mendesah. Murid Zua Wen mengecil saat dia berkata dengan tak percaya, empat keluarga besar bergabung untuk menyerang sekte Ascension. Apa yang sedang terjadi, hanya karena senjata astral tingkat dua. Zua Wen merasa ada yang tidak beres. Meskipun senjata astral tingkat dua sangat berharga, itu tidak cukup bagi keempat keluarga besar untuk bersatu. Ini tidak masuk akal. Kecuali jika ada rahasia yang lebih besar dalam sekte Ascension. Sepertinya Anda sudah menebaknya. Pria tua berjubah hitam itu melirik Zua Wen dan melanjutkan, memang ada rahasia besar di dalam sekte Ascension. Dan rahasia besar ini cukup untuk mengguncang gubernur prefektur Ji. Dan rahasia ini adalah lubang surgawi. Mata Zua Wen menunjukkan ekspresi mengerti. Sebenarnya, meskipun lelaki tua berjubah hitam itu tidak mengatakannya, dia bisa menebaknya. Lubang surgawi memang tempat yang sangat aneh untuk berkultivasi. Tempat itu mampu menahan lima transformasi pemecah surga dan di bawahnya. Lubang surgawi ini jelas bukan tempat yang sederhana. Rahasia macam apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam lubang surgawi ini? Zua Wen sedikit mengernyit karena samar-samar menduga bahwa rahasia lubang surgawi bukan hanya tentang kultivasi. Sebaliknya, ada beberapa rahasia misterius lain yang tersembunyi di dalam lubang surgawi ini. Ada kuncinya, kunci yang bisa menemukan batu purba abadi. Selain itu, kunci ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa kunci ini berisi sebagian aura batu primordial abadi. Aura ini dapat meningkatkan persepsi seorang kultivator secara permanen dan mempercepat kultivasi mereka. Selain itu, kunci ini dapat membantu mereka menembus transformasi lima elemen. Jalan buntu yang mengarah ke alam yang lebih tinggi. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan tenang. Kunci batu purba abadi. 3780. Sepertinya kau pernah mendengar tentang batu purba. Konon batu aneh ini dipelihara oleh pohon purba dan mengandung asal-muasal langit berbintang yang kacau. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang mampu memperoleh batu primordial-primordial yang lengkap, maka orang tersebut akan mampu mendominasi pohon primordial-primordial dan berdiri di atas seratus wilayah di luar wilayah tersebut. Selain itu, orang tersebut akan diakui oleh sistem bintang primordial dan tidak akan pernah dapat memasuki sistem bintang primordial yang misterius itu. Mata sesepuh berjubah hitam itu dipenuhi gairah ketika dia menyebutkan sistem bintang primordial. Zuawan tahu bahwa sistem bintang primordial adalah pusat langit berbintang yang kacau. Lebih tepatnya, itu adalah satu-satunya matahari di langit berbintang yang kacau. Semua makhluk hidup di seratus wilayah ingin memasuki sistem bintang purba. Di mata mereka, itu adalah surga dan tujuan akhir dari langit berbintang yang kacau. Senior, karena batu primordial memiliki efek yang begitu kuat, apakah ada yang pernah memperoleh batu primordial yang lengkap sebelumnya? Zuawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu hanya legenda. Aku bahkan belum pernah melihat batu primordial. Tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Zuawan mengerutkan kening dan berkata lembut, Senior, karena lubang surgawi memiliki kunci untuk menemukan batu primordial, mengapa sekte kenaikan tidak menggunakannya. Tetua berjubah hitam itu tersenyum pahit. Kuncinya diperoleh oleh sang pendiri. Setelah memperoleh kuncinya, ia menyegelnya di kedalaman lubang surgawi. Dia juga menetapkan aturan bahwa segel kunci tidak dapat dibuka. Sekte Ascension tidak dapat menggunakan kunci tersebut dengan sembarangan. Jika tidak, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap pendiri. Ah! Empat keluarga besar sudah mengetahui rahasia Sekte Ascension. Jika saatnya tiba, mereka akan menghancurkan Sekte Ascension dan merebut kuncinya. Kamu memiliki bakat terbaik di Sekte Ascension. Kamu pasti akan bangkit di masa depan. Kamu adalah orang yang paling mungkin membalas dendam pada Sekte Ascension. Karena itu, kamu harus pergi. Zhuowen menggelengkan kepalanya. Ia mengembalikan surat itu kepada lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, Senior, saya, Zhuowen, adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Anda telah banyak membantu saya selama ini. Sekarang, saatnya bagi saya untuk membalas kebaikan Anda. Saya akan tinggal di Sekte Ascension dan membantu Sekte Ascension mengatasi krisis ini. Setelah berkata demikian, Zhuowen langsung memasuki lubang surgawi. Anda. Orang tua berjubah hitam itu sedikit marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Setelah periode kontak ini, dia juga mengetahui karakter Zhuowen. Dia tahu bahwa anak ini sangat keras kepala dan bahwa begitu dia memutuskan sesuatu, tidak akan mudah untuk mengubah pikirannya. Orang tua ini harus melindungi anak ini. Bahkan jika aku mati, aku harus melindunginya. Pria tua berjubah hitam itu bergumampelan. Suaranya dipenuhi kelelahan. Apa yang dikatakan Zhuowen kepada lelaki tua berjubah hitam itu bukanlah bualan, tetapi kebenaran. Mungkin seorang prajurit astral tingkat dua tidak akan mampu berhadapan dengan ahli setingkat leluhur, tetapi bagaimana dengan prajurit astral tingkat tiga? Bahkan seluruh pengawas prefektur Ji tidak dapat menemukan satupun senjata astral setingkat ini. Zhuowen yakin bahwa setelah dia menyatu dengan tongkat pendek emas dan gelang es, katak umu pasti akan berevolusi lagi dan menjadi prajurit astral tingkat ketiga yang sejati. Begitu dia memiliki prajurit astral tingkat tiga, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Provinsi Ji. Siapa yang dapat menentangnya? Zhuowen juga sangat penasaran dengan kunci di dasar lubang pembuangan tersebut. Jika memungkinkan, ia harus mendapatkan kunci itu karena ini terkait apakah ia bisa menemukan sisa batu primordial-primordial. Teknik primordial-primordial yang diperolehnya dari batu tertinggi tidak lengkap. Dia hanya bisa mengolah hingga tingkat transformasi enam penghancur surga, Transformasi Yin Yang. Jika dia tidak dapat menemukan batu primordial-primordial yang lain, kultivasinya akan mandek, dan dia akan selamanya terjebak pada Transformasi Yin Yang. Saat Zhuowen memasuki lubang kecil pertama dari kelompok ke-6, ia tiba-tiba mendapat ide dan mengeluarkan batu tertinggi dari indera keilahiannya. Orang tua berjubah hitam itu berkata bahwa kunci yang disegel di dasar lubang pembuangan itu berisi aura batu primordial-primordial. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan batu tertinggi untuk menyerap aura ini dan meningkatkan kekuatan batu tertinggi. Hah! Itu benar-benar berhasil. Mata Zhuowen berbinar. Setelah batu tertinggi muncul, gelombang aura ungu benar-benar melonjak keluar dari kedalaman lubang kecil. Mereka dengan cepat melayang ke arah Zhuowen dan bergabung ke dalam batu tertinggi. Terlebih lagi, aura ungu semakin banyak keluar. Dalam sekejap, lubang-lubang kecil di sekitarnya diselimuti kabut ungu. Kabut itu kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Zhuowen duduk bersila dan mulai mengedarkan teknik primordial-primordial. Dia mulai menyerap aura ungu ini dengan gila-gilaan. Aura ungu ini lebih cocok untuk teknik primordial-primordial daripada energi caotik. Aura ini sangat bermanfaat bagi kultifasi Zhuowen. Setelah waktu yang kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kabut ungu di lubang kecil itu sepenuhnya diserap oleh batu tertinggi. Zhuowen perlahan membuka matanya, dan cahaya yang tak berkedip melesat keluar dari kedalaman matanya. Dalam waktu yang singkat ini, dia tidak hanya berhasil mengkonsolidasikan transformasi menginjak-injak surga yang baru saja dia capai, kultifasinya juga meningkat satu tingkat lagi. Dia telah maju dari tahap transformasi menginjak-injak surga ke tahap tengah tahap transformasi menginjak-injak surga. Tanpa diragukan lagi, energi aura ungu ini berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada energi kekacauan. Jika tidak, Zhuowen tidak akan mampu maju selangkahpun dalam waktu sesingkat itu. Zhuowen meraih batu simbol tinggi yang melayang di depannya. Ia menemukan bahwa permukaan batu simbol tinggi memancarkan cahaya ungu yang pekat. Ini sama sekali berbeda dari penampilannya yang redup dan redup sebelumnya. Dia dapat merasakan bahwa energi yang mengalir dalam batu tertinggi jauh lebih padat daripada sebelumnya. Sekarang aku bisa mencoba menekan roh artefak tongkat pendek emas itu lagi. Mata Zhuowen berbinar. Tadi malam ia mencoba menyatu dengan senjata astral tingkat dua, tetapi roh artefak terlalu kuat. Batu tertinggi tidak mampu menahannya. Tetapi sekarang kekuatan batu tertinggi telah meningkat pesat, kali ini mungkin akan jauh lebih mudah. Saat indra ketuhanan Zhuowen mendarat di tongkat pendek emas, pemandangan dihadapannya berubah, dan dia muncul di hutan bambu emas. Di ruang terbuka di tengah hutan bambu, seekor kratua memegang tongkat pendek di tangannya. Ia menatap dingin ke arah Zhuowen dan berkata, Manusia, beraninya kau datang ke sini. Meskipun kamu memiliki batu aneh itu, kekuatannya terlalu lemah. Masih terlalu dini bagimu untuk menekanku. Jika kau ingin menggunakan kekuatanku, maka tunduklah padaku secepatnya dan penuhi semua permintaanku. Mungkin aku akan bermurah hati dan meminjamkan sebagian kekuatanku kepadamu. Zhuowen tersenyum. Dia tidak menjawab si kratua. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu tertinggi. Suara mendesing. Batu tertinggi melesat keluar dengan dahsyat, dan suara batu itu menembus udara bergema. Kemanapun batu itu lewat, gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar, dan cahaya ungu membumbung tinggi ke langit. Huff, Apakah ini trik lama yang sama lagi? Kemarin, itu tidak berguna bagimu. Tentu saja, kali ini juga tidak berguna. Terimalah ini. Si kratua mencibir. Ia mengayunkan tongkat pendek di tangannya dan menghantamkannya ke arah batu tertinggi. Bayangan tongkat emas yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti ombak dan meledak ke arah batu tertinggi. KKK. Suara benda pecah terus-menerus terdengar, dan kratua itu terkejut melihat bayangan batangnya telah runtuh semua. Batu tertinggi menerobos bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pisau panas yang memotong mentega dan melesat ke dada si kratua. Percikan. Si kratua memuntahkan seteguk darah dan jatuh terduduk dengan keras ke tanah. Kemudian, tatapan ngeri muncul di matanya. Ini karena dia menemukan bahwa batu tertinggi menempel di dadanya, dan terus-menerus menyerap kekuatan, daging, dan jiwanya. Tidak, kekuatan macam apa ini? Biarkan aku pergi, aku tunduk padamu, aku tunduk padamu. Terima kasih.